Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol. Bersama saya, Bang Jack. Ini ada pantauan terakhir. Datang dari Tanjung Jabung Barat. Nah, koda speedboot tunduk keberangkatan kapalnya nih lho. Gara-gara kuota BBM berkurang. Wah. Oke, mana pantauannya? Ini dia, pantauan Bang Jack. Sejak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pusat pada beberapa waktu lalu, pasukan minyak di beberapa SPBU Kuala Tungkal justru dikurangi. Akibatnya, nah koda speedboot saat ini banyak yang tidak beroperasi mengangkut penumpang. Amir, salah seorang agen pelayaran di pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal menuturkan. Ia selaku pemilik agen berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat memantau pihak dari Pertamina, agar pasokan BBM di SPBU yang berada di Kuala Tungkal dan seberang kota dapat ditambah. Jadi, supir mengeluh semua, melapor semua yang dibawa naungan pelayaran saya, saya regading utama sakti, bahwa sama seperti yang tadi, intinya dinas terubungun mengeluarkan rekom dari pelayaran. Tapi kita sudah meluarkan, tapi kadang-kadang menyata cukup. Jadi, alasan orang SPBU bahwa kotanya dikurangi dari Jambi. Hal senada juga diungkapkan Yunus, yang merupakan salah satu nakoda speedboot. Ia mengeluhkan jika kuota BBM mereka sudah berkurang saat akan berlayar ketujuan dan membawa penumpang. Apa kuasanya kurang? Dapat, tapi dikurangi. Penyebabnya apa itu, Pak? Ya, siapa yang duluan itu yang banyak dapat. Misalnya yang duluan 150, jata semua 150. Jadi, yang kita belakang kalau kurangi dapatnya dikit lah, cuma 80 kadang. Jadi, kalau kurangi itu kita kelebihannya beli di mana itu? Itu kadang beli di enceran, mahal. Petalit ya? Iya. Susahnya mendapatkan bahan bakar minyak untuk angkutan speedboot ini pun membuat para pemilik angkutan sungai terpaksa harus menunda keberangkatan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.